Di Paris, tahun 1931, seorang pencuri dan pembobol berangkas bernama Henry Carire, yang juga dikenal sebagai Papillon, melarikan diri melalui jendela setelah mencuri. Kemudian, dia menemui Jane Castilli. Castilli menunjukkan kepadanya seorang pria yang dipukuli oleh anak buahnya, memperingatkan Papillon tentang apa yang akan terjadi pada orang-orang yang menipunya. Papillon menunjukkan berlian yang baru saja dicurinya. Castilli kemudian bertanya apakah dia menyimpan beberapa untuk dirinya sendiri yang dibantahnya, lalu dia pun menerima bayarannya. Setelah itu, dia menunggu seorang wanita bernama Nenet di luar klub. Keduanya kemudian saling menggoda, kemudian Papillon memberikan Nenet sebuah kalung dan menunjukkan kepadanya beberapa berlian yang tidak ia serahkan kepada Castilli. Saat keduanya berjalan pergi, seorang pria merihat mereka, khususnya kalung yang dipegang Nenet. Keduanya kemudian bermain dan bercumbu di sekitar jalanan, lalu saling bercinta. Setelah itu, Nenet mengatakan kepada Papillon bahwa dia ingin menetap di pedesaan. Namun, Papillon ragu apakah dia akan menghasilkan cukup uang di pedesaan. Papillon kemudian meminta waktu 6 bulan untuk menabung, tetapi Nenet tidak mau menunggu selama itu. Namun, saat Papillon membuka pintu, tiba-tiba polisi menerobos masuk dan menangkapnya. Papillon dijebak atas pembunuhan Roland, yaitu pria yang diperintahkan Castilli untuk dibunuh pada malam itu. Papillon mencoba berlelasan mengatakan bahwa dia bersama Nenet sepanjang malam dan Nenet membenarkannya, tetapi mereka tetap menangkapnya. Kemudian, Nenet mengunjungi Papillon dan dia tahu bahwa dia tidak bisa keluar karena semuanya telah diatur dengan sempurna. Sebaliknya, dia hanya akan fokus untuk keluar dari penjara dan membalas dendam pada orang-orang yang menjebaknya. Dia juga menjuruh Nenet untuk melupakannya, namun Nenet menolaknya. Setelah Nenet pergi, seorang narapidana di sebelah selanya yang bernama Jolot berbicara kepadanya. Dia mengatakan kepada Papillon bahwa untuk melarikan diri, dia membutuhkan banyak uang. Dia kemudian menunjukkan seorang pria bernama Louis Degas, yaitu seorang pemasu. Saat berjalan menuju kapal yang akan membawa mereka ke penjara, Papillon mengarahkan pandangannya ke Degas dan dia menyadari bahwa banyak orang yang mengenali pria itu. Setelah menaiki kapal, dia segera mendekati Degas dan menawarkan pelindungan dengan imbalan uang agar dia dapat melarikan diri. Tetapi, Degas menolak tawarannya. Kemudian saat para tahanan beristirahat, Degas menyaksikan pria di sampingnya dibunuh oleh tahanan lain untuk mendapatkan uang yang disembunyikan di dalam perutnya. Para penjaga di kapal juga tidak berguna karena mereka bisa sejati bayar untuk tidak ikut campur atau turun tangan. Keesokan harinya, Papillon kembali berbicara dengan Degas dan kali ini Degas menerima tawarannya. Namun, Papillon menjelaskan bahwa hanya dia yang akan melarikan diri dan Degas setuju. Ketika para tahanan beristirahat lagi, tahanan yang sama yang membunuh pria di samping Degas mengincarnya kali ini, tetapi Papillon dengan cepat bertindak dan menghentikan pria tersebut. Keduanya kemudian berkelahi dan para tahanan lainnya bersoram. Mereka baru berhenti ketika para penjaga turun tangan melepaskan tenaga. Memeriksa setiap tinju tahanan untuk melihat adanya memar akibat perkelahian, mereka pun menangkap Papillon dan menghukumnya. Keesokan harinya, mereka sampai di pulau tempat mereka akan dipenjara. Jolot mendekati mereka dan meminta Papillon untuk menyamar. Dengan melukai dirinya sendiri, dia sengaja jatuh dari tangga untuk dibawa ke rumah sakit. Dalam perjalanan, dia mengedikkan matanya kepada Papillon yang sedang mengantri untuk berparis menuju penjara. Memasuki fasilitas tersebut, Papillon melihat sekeliling. Sipir kemudian mengarahkan dan memperingatkan mereka bahwa melarikan diri dari tempat ini hampir tidak mungkin dilakukan atau mustahil. Ketika Papillon dan Dega sampai di barak mereka, Papillon dengan cepat menempati sudut dan menyuruh Dega untuk tetap tinggal. Dia kemudian berbicara dengan seorang narapidana yang menanyakan siapa yang menugaskan pekerjaan di tempat itu ketika Dega masuk. Setelah setuju dengan jumlah uang yang akan mereka berikan, pria itu setuju untuk membantu mereka dan memberikan sebuah buku cetatan kepada Dega. Kemudian Dega mengeluarkan uang tersebut dari lubang pantatnya. Kemudian saat beristirahat, mereka mendengar suara tembakan. Ternyata seorang pasien dari rumah sakit mencoba melarikan diri dan Papillon dengan cepat menyadari bahwa itu adalah si Jolot. Adegan kemudian berganti menjadi para narapidana yang mendapatkan tugas untuk dikerjakan. Papillon dan Dega ditugaskan di rumah sakit, tetapi seorang wakil sipir memindahkan mereka ke Rute Nol sebagai pembalasan dendam kepada Dega. Rute Nol adalah tempat di mana mereka mengumpulkan batu dan Dega tidak berguna. Bahkan dalam mendorong ngerobak, Dega tidak membantu sama sekali. Dalam keadaan lemah, ia mengatakan kepada Papillon bahwa ia mengalami diare dan kehilangan sejumlah uang. Papillon berhenti mendorong dan mencari uang itu di sepanjang jalan. Saat beristirahat dan makan, Dega menemukan bahwa pria di sampingnya telah meninggal. Dia hendak memanggil penjaga, tetapi seorang pria bernama Seliar menghentikannya. Dia mengambil jatah makanan orang yang sudah meninggal itu dan memberikannya kepada mereka. Dia kemudian berbicara dengan Papillon tentang kehidupan mereka di luar penjara. Melihat Dega dalam masalah, dia memperingatkan Papillon yang dengan cepat bertindak dan mendorong pria yang menyerang Dega. Mereka melanjutkan pekerjaan mereka dan menemukan sekelompok wanita yang dipimpin oleh seorang pria besar yang terjebak. Penjaga menginjinkan mereka naik ke gerobak yang didorong oleh para tahanan. Papillon segera berbicara dengan pria bertumbuh besar itu dan meminta sebuah perahu untuk ditukar dengan uang. Pria besar itu akan menolaknya, tetapi ketika dia mengajukan tawaran, pria besar itu akhirnya menerima tawarannya. Adegan kemudian berganti menjadi Papillon dan Dega yang sedang mandi. Tahanan bersama dengan yang lainnya menyerang mereka, tetapi Papillon mengalahkan mereka. Dega memperingatkannya bahwa para penjaga akan datang, tetapi Papillon berteriak padanya. Malam pun akhirnya tiba. Dega meminta maaf kepada Papillon dan menyadari bahwa dia tidak akan bertahan cukup lama sampai istrinya mengeluarkannya. Jadi dia memutuskan untuk melarikan diri bersama Papillon. Sebelum tidur, Dega berpesan agar Papillon memanggilnya dengan sebutan Louis. Keesokan harinya, para tahanan menyaksikan eksekusi. Ternyata saat mencoba melarikan diri, Julot membunuh seorang penjaga. Menempatkannya di tiang gantungan, Papillon dan Dega hanya bisa menyaksikan dengan diam saat kepala Julot menggelinding ke dalam keranjang. Sipir kemudian memerintahkan Papillon untuk memilih tahanan lain untuk membawa mayat Julot dan dia memilih Dega. Saat membawa mayat itu ke hutan, Dega pun pingsan dan berhenti memikulnya. Penjaga memerintahkan untuk melanjutkannya, tetapi karena tidak bisa mematuhinya, penjaga itu mencabuk punggung Dega. Karena tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menolong Dega, Papillon mengambil sebuah batu lalu memukul kepala penjaga tersebut dan melarikan diri. Penjaga lain dengan cepat mengikutinya, sementara yang lain mengangkat Dega. Hari sudah gelap ketika Papillon mencapai pria besar itu, tapi itu adalah jebakan dan penjaga menangkapnya. Untungnya, penjaga yang diserang tidak mati, jadi mereka hanya akan mengirimkan Papillon ke sial isolasi di pulau lain selama 2 tahun. Tempat itu terlalu sepi dan kesunyian mengecapkan kestabilan mental Papillon. Diberi sedikit makanan dan berolahraga, dia melakukan segalanya untuk menyibukkan dirinya. Suatu hari, jendela di pintu terbuka dan dia mengintip keluar. Hal ini menyebabkan sipir tempat itu mengunjunginya dan memberikan beberapa pukulan. Tapi, dia tidak melawan atau melawan, hanya memberikan isyarat kepada mereka untuk diam. Hari-hari berlalu lagi dan dia pun terkejut melihat embernya berisikan kelapa dengan catatan yang mengatakan bahwa dia akan selalu memiliki kelapa. Menyadari bahwa makanan tersebut berasal dari Dega, Papillon makan dengan senang hati. Namun, sipir penjara mengetahui hal ini dan membunuh orang yang menjanjikan makanan kepadanya. Kemudian, sipir penjara mengunjunginya dan menanyakan nama orang yang membantunya tetapi tidak memberitahunya. Sebagai hukumannya, sipir memotong jatah makanannya menjadi dua. Sipir mencoba lagi setelah beberapa saat dengan menawarkan makanan kepadanya tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kemudian, dia memerintahkan anak buahnya untuk memasukkan Papillon ke dalam kegelapan selama sisa waktunya di sel isolasi. Dalam kegelapan, Papillon mulai melihat dan membayangkan banyak hal. Dia ingat saat-saat bersama nenek tetapi Dega sedang bermain pantomim. Kemudian, dia melihat sebuah lemari besi dan mencoba membukanya namun gagal. Setelah melihat Dega kembali, lemari besi itu terbuka dan dia melihat dirinya yang dulu di sisi lain lemari besi itu lalu berubah menjadi hitam. Dua tahun telah berlalu dan Papillon dibawa kembali ke pulau penjara. Sementara itu, Dega telah menjadi aju dan sipir penjara. Dega mengunjungi Papillon di rumah sakit dan berbicara dengannya. Dia menemukan bahwa Papillon hanya berakting untuk menunjukkan bahwa dia memiliki penyakit mental. Kemudian, mereka mendiskusikan rencana untuk melarikan diri di mana mereka akan memanfaatkan acara pembentaran film yang akan berlangsung di penjara. Setelah mengatakan bahwa mereka membutuhkan bantuan seliar, Papillon bertingkah gila dan mendorong Dega. Adegan kemudian berganti menjadi Papillon yang menyaksikan petugas rumah sakit melakukan pelecehan seksual terhadap seorang pasien bernama Maturete di ruang perawatan. Dia kemudian berbicara dengan Maturete dan menawarkannya untuk melarikan diri bersama mereka. Dengan imbalan mengalihkan perhatian petugas rumah sakit dan dia setuju. Keesokan harinya, Papillon, Dega, Seliar, dan Maturete membicarakan rencana mereka untuk melarikan diri. Setelah pertemuan itu, Dega curiga pada Seliar tetapi Papillon mempercayainya. Dia kemudian memberikan Dega obat penenang untuk membuat para penjaga tertidur. Malam itu, semua orang bersenang-senang. Dega meminta sebotol minuman keras lalu memasukkan obat penenang ke dalamnya. Sementara itu di ruang perawatan, Maturete menggoda petugas. Papillon dan Seliar dengan cepat mengikuti dan menjatuhkannya. Kesal, Maturete menendangnya dan mengeluarkan suara berisik. Para penjaga di bawah mendengarnya dan salah satu dari mereka memeriksa mereka. Beruntung, obat penenang membuatnya jatuh pingsan lalu mereka menyerang penjaga yang tersisa di lantai bawah. Ketiganya, kini tinggal menunggu Dega yang saat ini dipanggil untuk melayani sipir dan pengunjungnya. Tiba-tiba, hujan turun dan listrik padam. Panik, Seliar dan Maturete pun hanya ingin pergi tetapi Papillon tidak mau pergi tanpa Dega yang berlari ke arah yang berbeda. Namun, dia tiba-tiba muncul dengan membawa kunci ke jalan utama. Dengan memanfaatkan kegelapan, mereka pun menyelinap keluar dan melompat keluar gerbang. Namun, saat giliran Dega untuk melompat, listrik tiba-tiba kembali menyela. Meskipun dia bisa melompat, dia mendarat dengan buruk membatahkan kakinya. Seliar ingin meninggalkan Dega tetapi Papillon tidak ingin meninggalkannya. Dalam perjalanan ke dalam hutan, mereka pun terpojok dengan orang-orang bersenjata. Seorang pria yang tampaknya menjadi pemimpin muncul dan ternyata dialah yang diajak bicara oleh Seliar tentang perahu. Keempatnya, berhasil berlayar ke laut tetapi mereka terlalu berat untuk perahu kecil yang mereka miliki. Seliar masih berbicara dengan Papillon untuk meninggalkan Dega namun ia kembali menolak. Sayangnya, badai mendekati mereka. Putus asa, Seliar mengambil pisau dan mencoba membunuh Dega tetapi Maturete menyerangnya. Tetapi, dia lebih kuat dan mendorong Maturete ke laut. Kemudian, Papillon dan Seliar bertarung. Seliar mengalahkan Papillon namun Dega mengembih pisau dan menusuk Seliar hingga tewas. Melemparkan tubuhnya ke laut, ketiganya berjalan di tengah badai di tengah lautan lalu berubah menjadi hitam. Papillon tiba-tiba terbangun setelah mengalami mimpi buruk tentang Dega yang membunuh Seliar. Dia kemudian mengetahui bahwa mereka diselamatkan ke dalam sebuah komunitas. Saat berjalan keluar, seorang biarawati menyapa dan memberitahunya bahwa mereka berada di Kolumbia dan dua orang lainnya juga dirawat. Berbicara tentang agama, biarawati itu mengatakan bahwa dia tahu dari mana mereka berasal dan mereka hanya perlu bersobat atas dosa-dosa mereka. Setelah membersihkan diri, Papillon menemui Dega dan mengatakan bahwa mereka harus pergi. Tapi Dega tidak mau dengan mengatakan bahwa kesepakatan mereka sudah berakhir. Selamat tinggal. Papillon kemudian pergi dan bertemu dengan Maturete yang menikmati masa tinggalnya di komunitas. Setelah mengucapkan selamat tinggal patah Maturete, dia pun melanjutkan perjalanannya. Namun, dia melihat sebuah truk polisi datang dan dia segera kembali ke Dega dan membantunya berjalan untuk melarikan diri. Maturete, di sisi lain, ditembak mati oleh seorang polisi dan keduanya tertangkap. Ternyata, sang biarawati memberi tahu mereka. Lima tahun telah berlalu dan Papillon keluar lagi dari sel isolasi dan akan dibawa ke Pulau Iblis di mana ia tidak mungkin melarikan diri. Lima tahun telah berlalu dan mencari ke Pulau Iblis di mana ia tidak mungkin melarikan diri. Di sana, dia bertemu dengan Dega lagi. Ternyata, sipir mengirimnya ke Pulau Iblis langsung setelah tertangkap. Melihat ke atas tebing, Papillon menyedari cara untuk melarikan diri. Memberi tahu Dega bahwa mengendari ombak akan membawa mereka ke daratan dan keduanya membuat rakit dari kelapa. Dega diam-diam memasukkan salah satu gambarnya ke dalam botol dan memberikannya kepada Papillon. Hari pelarian mereka pun akhirnya tiba. Dega memberi tahu Papillon bahwa dia tidak akan pergi. Dega mengatakan kepada Papillon bahwa dia adalah milik pulau itu dan meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan kedua pria itu berpelukan dan dengan jabatan tangan terakhir, Papillon melompat dari tebing. Tidak mengatakan bahwa dia akan membunuh kita. Tidak mengatakan bahwa dia akan membunuh kita. Dega mengatakan bahwa Papillon tidak berhasil, tapi tiba-tiba dia meneriaki nama depan Dega. Memberitahunya bahwa dia berhasil. Papillon mengapung di tengah lautan melihat ke atas di mana sebuah pesawat terbang melintas. Pada tahun 1969, Papillon yang sudah tua naik ke pesawat terbang kembali ke Paris untuk menerbitkan memuarnya. Masih membawa gambar Louis bersamanya, Papillon mengatakan kepada penerbit bahwa kisahnya adalah kisah banyak orang. Film ini pun akhirnya diakhiri dengan gambar Henry yaitu si Papillon yang asli yang diperlihatkan kepada penonton. Tamat! Pesan moral yang dapat kita petik dalam film ini adalah bahwa Papillon mengajarkan kepada kita untuk pantang menyerah dan fokus pada tujuan. Dalam prosesnya, kita akan menemui kegagalan. Namun, bagi orang-orang cerdas yang pantang menyerah, kegagalan justru menjadi kisah manis untuk diceritakan. Oke, sekian dulu untuk film kisah nyata drama kali ini. Jangan lupa untuk klik komen, share kemanapun kalian suka. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini, jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan kisah ini, jangan lupa untuk klik komen, share kemanapun. Dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya. Terima kasih telah menonton, see you next time and bye-bye.